Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Retro Kali ini kita akan memflash Redmi Note 3 Pro Menuju ke ini ya guys ya, pake room bawaannya Sementara ini saya menggunakan room Nusantara Project Dan ini akan kembalikan lagi menjadi room UI ya guys ya Sebelum itu kalian menuju fastboard dulu, kalian matikan HPnya Kemudian kalian tekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan Sampai muncul gambar seperti ini fastboard Setelah itu kalian download dulu Oke kalian siapkan terlebih dahulu bahannya ya guys ya Seperti room UI Room UI kalian download dulu Dan juga untuk Mi Flashnya Nanti aku akan kasih kalian link di deskripsi untuk downloadnya Tinggal download Mi Flash sama dan juga MIUI Room nya ya guys ya Untuk Kenzo atau Redmi Note 3 Pro Nah disini karena gue udah install Akan kulompatin aja Nah disini kan MIUI Room nya Masih dalam format TGZ ya guys ya Ketika kalian download itu formatnya TGZ Kalian ekstrak terlebih dahulu Oke disini karena gue udah install Jadi aku cancel aja Kalian untuk menginstallnya tinggal ngikutin aja Next 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 aja di next Nah disini karena berubung udah Gue akan cancel Nanti akan keluar disini Di bagian Windows ya guys ya Penyakut aturan kalau baru install itu ada di atas paling atas Nah ini Mi Flashnya Kalian buka terlebih dahulu Oke tampilannya akan seperti ini Dan kalau buat memasukkan file nya Atau room nya tadi Kalian masuk ke tulisan browser itu ya guys ya Dan juga pastikan kalian sudah Mendownload driver Xiaomi nya ya guys ya Driver nya Karena disini aku gak ngasih tau Buat install Kalian bisa cari aja banyak Di google Buat install driver Xiaomi itu Gampang juga Nah disini aku akan Cari dulu File nya Nah disini karena belum di ekstrak Kita balik dulu ke explorer Dan kita ekstrak Nah ini Ini dia Room nya Kalian tinggal Klik kanan Dan langsung Ekstrak disini guys Oke seperti ini Nah Ini langsung Di ekstrak Here Atau disini Langsung di ekstrak Oke kita tunggu dulu Oke ini udah selesai Nanti akan ada folder seperti itu Kayak di atas Nah langsung menuju ke folder seperti ini Image dan ada data-data yang lainnya Kalian tutup Dan masuk lagi ke Mi flash nya ya guys Oke browser Pilih yang tempat tadi Agar ekstrak Oke seperti ini Kalian pilih yang folder paling atas ya guys Bukan yang image Tapi yang Genzo nya Nah seperti ini Tapi oh Disini karena mati Kalian bisa mengulangin lagi Kalau hp nya mati Tekan tombol volume bawah Dan juga power secara bersamaan Kemudian kalian siapkan USB ya Kabel USB Karena disini saya menggunakan satu tangan Jadi agak susah Nah disini jika kalian Ini belum ada Kalian refresh dulu Lebih dahulu refresh Nah supaya ada muncul Kalau belum muncul Berarti kalian install dulu ya guys ya Driver nya Waduh merah Oke guys Tadi ternyata salah hp Yang tadi aku pegang itu Redmi Note 4 Dan ini Redmi Note 3 nya Oke aku masukin ke Bootloader terlebih dahulu Fastboot terlebih dahulu Oke ini udah masuk Karena tadi ada fitur Buat fastboot langsung Di Aplikasinya Di ininya Room bawaan dulu Jadi bisa langsung cepat Nah seperti ini Kalau error seperti ini Kalian bisa refresh lagi Dan mulai flash ulang Oke untuk yang di bawah itu Kalian pilih yang flash ulang Guys ya Titik Itu di bawah itu Kan ada tiga pilihan Flash ulang Datapal Dan lainnya itu storage Kalian pilih flash ulang Biar semua kehabis Oke guys Ini tinggal ditunggu Dan Ya cukup lama 10 menitan Ini videonya Aku percepat Jadi Agak cepat Ya guys ya Nanti Bakal langsung Ke restart HP nya guys Oke Ini udah kedip Kalau Udah kedip HP nya Berarti itu udah selesai Walaupun Ini Nggak Ditulisan Di Mi flash nya Belum selesai Tapi kalau udah kedip Di bagian HP nya Berarti itu udah selesai guys Nah Ini udah masuk Ke MIUI nya Dan ketika Mi flash nya Udah selesai Tapi di bagian HP nya Masih Mi flash Masih ada gambarnya Robot itu Kalian pencet aja Tombol Volume Dan Tombol volume Bawah sama Power secara bersamaan Nanti akan Reset tersendiri guys Oke Nah kita tunggu dulu Apakah berhasil Catatan Kalau kalian Nyetak Seperti ini Ini kan belum selesai Tapi kalau kalian Tunggu 1 jam Belum selesai Nyetak seperti ini Kalian restart aja guys Tekan tombol power lama Nanti bakalan Pulis sendiri Kalau enggak Kalian ulangi lagi Metode tadi Plus ulang Lagi Nah Ini ternyata Nggak gagal Dan bisa berhasil ya guys Tadi Gua masuk Gua download File nya MIUI 10 Oke disini Udah selesai ya guys Jadi tinggal Setting-setting aja Dan ada Pilihan negara Amerika Lengkap deh Karena pilihnya Karena MIUI nya MIUI global Hai guys Thank you for watching Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe See you di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax